Sedara Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu di Masjid At-Taufik di Jakarta Selatan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan. Ketua DPR RI Puan Maharani melaksanakan kegiatan bersama dengan anak-anak yatim piatu di Masjid At-Taufik Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Puan Maharani memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu dan santri dari pesantren Al-Misbah Tanjung Priok. Menurut Puan, acara santunan ini digelar dengan tujuan untuk berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, bulan penuh suci, jadi memang niatnya itu insya Allah adalah ingin bersama-sama dengan sahabat terbatas dan tentu saja keluarga terbatas bergotong royong untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung sehingga mereka bisa ikut menikmati bulan Ramadan ini lebih baik daripada sehari-hari yang lalu. Jadi ini sedikit perhatian dari kami untuk bisa memberikan sedikit kebahagiaan di bulan Ramadan ini buat anak-anak yang ada di Panti Asuhan. Selain memberikan santunan, berbagai kegiatan keagamaan mulai dari khataman Al-Quran hingga sholat rawih bersama berlangsung khidmat dan penuh kehangatan bersama dengan keluarga dan kerabat terdekat. Dalam acara terlihat hadir sang ibu yang juga ketuk mempartai demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekaraputri, suami Puan, Habsoro, Sukmonohadi beserta kedua anaknya. Terlihat juga Menkumham Yasuna Lawli dan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Paramono Anung yang hadir mengikuti acara. Asri Gunawan, Febri James Kompas TV, Jakarta.